Hasil kajian itu harus di-counter atau dijawab, diklarifikasi, dibalas juga dengan kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dan sahabat dimanapun berada Adanya apa ya, jadwal ya atau rencana debat antara K.H. Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Habib Umar ya Segap kalau nggak salah, itu merupakan sesuatu yang bagus dan yang baik Sepanjang debat itu bertujuan untuk menyamakan pemahaman, pengetahuan yang disebut dengan persepsi Atas data dan informasi yang diyakini mengenai keberadaan Habib di Nusantara ini Atau yang sesuai dengan kajian yang dilakukan K.H. Imaduddin Usman Al-Bantani Saya kira itu adalah kerobosan yang bagus sekali, yang baik sekali Dan itu cerminan dari pertama, seseorang yang benar-benar memahami akan arti dan makna ilmu pengetahuan Kedua, itu juga merupakan suatu cerminan kebenaran itu diyakini bukan kebenaran yang dibenarkan oleh satu pihak saja Baik itu secara individu, pribadi, kelompok tertentu Jadi ini yang kita harap dan kita inginkan Ada perbedaan persepsi, ada perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal Dan itu sebagaimana yang saya katakan Hasil kajian itu harus di-counter atau dijawab, di-klarifikasi, dibalas juga dengan kajian Dan kalau tidak seperti itu ya harus terjadi yang namanya dialog atau diskusi Atau apapun namanya, tabayun misalnya Mau debat, ilmiah, mau apa, itu merupakan jalannya Dan saya berharap ya, ini akan membuat suasana semakin bagus, semakin baik Dan akan menambah wawasan, pengetahuan Tambahan-tambahan pengetahuan bagi kita semua Oleh sebab itu ya, apa istilahnya Diskusi atau debat atau dialog yang akan terjadi ini Ya kita mari jadikan sebagai ruang ya Untuk kita melihat sisi mana yang lebih positif Dan mana yang harus menjadi renungan kita Artinya saudara dan sahabat sekalian Di sini juga kita harus menyedepankan yang namanya pendekatan Untuk kita lebih mengenali, lebih memahami Dari apa yang menjadi hasil kajian Kia Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Di sini benar-benar kita akan bisa lihat Sejauh mana misalnya kebenaran-kebenarannya Berdasarkan referensi-referensi yang dijadikan sebagai dasar kajian itu Dan sekaligus juga bagi Habib Umar Asgab ini Ya di situ juga kita akan lihat Apa yang menjadi dasarnya, pijakannya, pemahamannya Atau dalam hal apa Sehingga memiliki keyakinan akan yang disampaikan nanti Dan saya kira kesimpulan terakhirnya pun nanti Kita harus saling menerima Bagaimana dan seperti apa Dan terutama kesimpulan bagi siapa saja yang akan menyaksikan nanti Perdebatan ini, dialog ini atau tabayun ini Itu menurut saya saudara Atas adanya informasi bahwa akan ada dialog, debat Atau apapun namanya Antara Habib Umar Asgab Kalau tidak salah Dengan Kia Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.